Bawah 10 akhir bulan Ramadan merupakan jaminan seseorang termasuk kita semuanya insyaAllah adalah mendapatkan jaminan pembebasan dari akhir raka Artinya kita akan bebas dari akhir raka Pertanyaannya mengapa kita begitu hebatnya mendapatkan jaminan itu pembebasan dari akhir raka Itu pasti ada sebab Bukan karena bulan Ramadan Bukan sebab karena 10 harinya Tapi disana ada sebab penting yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ekskuliana Sebab buktinya banyak orang-orang yang mendapati bulan Ramadan 10 hari bulan Ramadan Tapi mereka sebenarnya tidak layak mendapatkan pembebasan dari akhir raka Karena apa? Mereka tidak berpuasa Banyak pula orang-orang yang mendapati 10 akhir bulan Ramadan Tapi apakah berarti dengan demikian mereka mendapatkan jaminan terbebas dari akhir raka Dan jenangkan Tahapan rahmat dari Allah SWT di 10 awal bulan Ramadan Di pertengahan bulan Ramadan belum mereka miliki Sebab ini merupakan Tiga bagian Yang terangkum dalam satu paket yang tidak boleh dipisahkan antara rahmat, ampunan, dan pembebasan dari akhir raka Apalah seseorang artinya jika dia mendapatkan ampunan dari Allah jika tidak mendapatkan rahmat Dan tidak mungkin Apalah artinya seseorang itu hanya ingin mendapatkan pembebasan dari akhir raka Sedangkan mereka meraih rahmat dan ampunan Allah SWT Tidak ada artinya Oleh karena itu tiga rangkaian Tiga bagian merupakan satu paket Pemberian dan anugerah Allah SWT kepada hambanya Layat dan gaza yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya Oleh karena itu Yang dimaksud dengan pembebasan dari akhir raka yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW Ini artinya Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Yang telah melalui tahap awal dan kedua Sepuluh hari awal bulan Ramadan Kedua masuk ketiga Ini artinya Seseorang yang telah melalui tahapan-tahapan itu Sudah semestinya Mereka menjadi orang yang lebih Sabar Tidak melaksanakan perintah Allah Lebih sabar Menjauhi larangan-larangan Allah SWT Sehingga hatinya Sepenuhnya Hanya diberikan untuk Allah SWT Bukan kepada dunia Karenanya orang yang mendapatkan jaminan Ikspun bin enak Bebas dari akhir raka adalah mereka Yang tidak lagi menyekutukan Allah Karena itu Orang yang mendapatkan jaminan kebebasan dari akhir raka adalah mereka Yang sudah otomatis tidak akan berbuat durhaka maasiat kepada Allah SWT Sehingga seluruh perintah-perintah Allah akan diutamakan untuk didalangkan Sebab kita tahu kan bahwa Api neraka itu hanya disediakan oleh Allah untuk mereka Orang-orang yang Mendurhakai Allah SWT Sebab kita Semua umatku masuk surga Tidak akan masuk neraka Kecuali orang yang tidak mau masuk dalam surga Dia memilih api neraka Siapa itu Kemudian dijarak Rasulullah SAW Itu orang yang durhaka berwarna Allah Dan Rasulnya Maka berarti dia lebih memilih untuk Masuk ke dalam Api neraka Oleh karena itu Kalau kita sudah masuk ke sepuluh akhir pulang ramah Berarti sudah Tidak akan lagi melakukan kemaksiatan Yang sebelumnya kita masih suka-suka ngincipi Masih suka-suka ngerasani orang Suka meninggalkan dan mengakhirkan sholat Untuk namanya Kalau sudah masuk di pulang ramah pulang ini Kita sudah digembeli Berlaku subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi orang yang kuat Tidak akan lagi ada sifat malas Dalam melaksanakan perintah Allah Karena ini penyebab selamatnya Kita tidak diambil neraka Tidak lagi kita menyebutkan Allah SWT Dengan lebih mengagumkan Selain daripada Allah SWT Tidak menjadikan hawa rusuh sebagai Tuhan Tidak menjadikan dunia sebagai Tuhan Tidak menjadikan syaitan sebagai pengan Tapi semuanya tersingkir jauh Dari jiwa dan kepribadian kita Sehingga kita benar-benar layak Terbebas dari api neraka Karena kita sudah digembeli Sudah berpuasa Sudah mendirikan sholat Sudah membaca Al-Quran Karena ilmu-ilmu telah kita sampaikan Kita kaji bersama di masa ini Kok ada di antara kita Masih punya sifat-sifat buruk Egois Punya sifat takabur Masih punya rasa sombong Tidak mau tawal Terhadap sesama Maka seakan-akan puasanya berjumlah Itu artinya puasa yang dia lakukan Solat yang dia kerjakan Seakan-akan bukan semata-mata Kerana Allah SWT Maka Rasulullah SAW Menetapkan syarat mutlak Yang harus diuntamakan Bagi orang yang berpuasa Dan kiamur lain di bulan Ramadan Adalah imanan wahdi sahabat Karena siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Karena dorongan iman Kepada Allah Dan menceritakan Allah SWT Maka seluruh dosa-dosanya diampuni Dan para siapa yang mendirikan Solat tatawai Dengan dorongan iman Wahdi sahabat Karena menceritakan Allah Pasti dia akan diampuni Sekarang dosa-dosanya Ini syaratnya Yang harus ditetapkan Sehingga otomatis Kalau kita sudah melalui Dua puluh hari bulan Ramadan Tuhan kita akan Benar-benar senyap Meninggalkan sifat-sifat buruk Yang ada pada diri kita Dan inilah syarat Terangkapnya Derajat tiba di sisi Allah Sebagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang siapa yang kawaluh Terhadap sesama Tidak punya rasa sombong Pasal Jawa ini menteng keleknya Keleknya dipenteng Menteng kelek Keleknya dipenteng Artinya dia merasa dirinya sebagai orang yang Gagak Hebat Hebat Semuanya kalah Nah seperti ini masih belum Harus tahu Barang siapa yang mau tahu Terhadap sesama Oh iya Segala pendapat yang diterima Maka Allah Akan mengangkat Derajatnya di sisi Allah Oleh karena itu Perusaha lah kita Menjadikan ibadah Kita semuanya Ini selama ini Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Ya caranya itu tadi Harus sifat rahmat Sifat kasih sayang Terhadap sesama Harus ada dalam diri kita Ampunan Allah Selalu kita raih Dan kita cari Dengan rasa tawang Untuk yang ada pada diri kita Karenanya Kalau sudah masuk Di sepuluh akhir Bulan Ramadhan Dunia yang Tadinya masih tersisa Di dalam hati kita Otomatis akan terbuang Karena itu Karena tidak ada Sedikitpun Ketergantungan hati Terhadap dunia Maka terwujudlah Ibadah Dalam bentuk Iktikah Di dalam masjid Selama sepuluh hari Bulan Ramadhan Fokus hati kita ini Kita tujukan Untuk menjadikan Allah Kita tinggalkan dunia Bukan berani Kita tinggalkan dunia itu Kita tidak bekerja Maksudnya hati Hati ini sepenuhnya Untuk Allah Tidak ada lagi Ketergantungan hati Ini terhadap Selain daripada Allah Tidak ada Ini masih sulit ya Masih sulit Sulit atau mudah Ya sulit Kata-kata sulit Kalau kita lalui Pasti akan menjadi Mudah Yusran Sesungguhnya Bersama kesulitan Itu ada Kemudian Oleh karena itu Kita harus berusaha Memerangi Menupakan Kurusan dunia ini Kita fokuskan Hati ini Hanya untuk Allah Surhanahu wa ta'ala Allah Allah Perbanyak lagi Kita mengingat Allah Surhanahu wa ta'ala Perbanyak Kembali Kepada Allah Surhanahu wa ta'ala Ya imadiyan Dabina asrafu Hala anfusin La taqlatu Min rahmatin Zara Inna Allah Yafiru Dunuma jami'a Innahu Walufur Rahim Wa aminu Ila rabbikum Kembalilah Tahian Kepada Allah Jadi hati ini Harus berablan Hunafa Bukankah Allah Surhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ma'umiru Ila liya'budullah Mukhlisina Lahuddinah Hunafa Apa arti hunafa itu Tidaklah Mereka diperintah Boleh Allah Surhanahu wa ta'ala Kecuali Hanya untuk Beribadah Secara ikhlas Apa arti ikhlas Ikhlas itu Memurnikan Ibadahnya Hanya semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Apa arti ibadah itu Para ulamat Membagi ibadah Itu ada dua macam Ibadah makhbah Dan wairu Makhbah Apa arti ibadah makhbah Ibadah makhbah Itu adalah Ibadah burni Seperti sholat kita Ya kan Baya tahba Baya tahba Baya tahba Allah yang ada Tuntunannya Sholat Pembacaan quran Menyaikan zakat Infat Itu makhbah Kalau wairu makhbah Adalah ibadah Seperti yang kita lakukan Dalam Keselahian kita Kita bekerja Kita niat Untuk beribadah Kepada Allah Kita tidur Nyiat Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita nikah Beribadah Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Punya anak Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita rekreasi pun Juga seperti itu Ya kan Kelening-kelening ke sungai Belanda Itu diniati ibadah Tapi jangan sampai Apa? Jangan sampai Nyiat ibadah Tapi matanya Untuknya kerasihan Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Ah Jadi hiburan ya ya Mereka kemahsyatannya Tidak tetap Tidak boleh Dicampur Adukan Antara hak Dengan yang Ibadah Ibadah Murni ibadah Jangan sampai Ibadah Yang kita lakukan Justru malah Diselingi dengan Kemahsyatannya Gak boleh Tetap gak boleh Jadi ibadah kita Murni Semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Untuk memperolek Rito Allah Sedangkan Rito Allah Tidak akan Diberikan Kepada orang Yang melakukan Kemah Kemahsyatannya Kita tidak Berbuat maksyat Tapi kalau Lewat Di hadapan Ya Astagfirullahalim Dan kita Diteruskan Padangannya Ya kan Jangan Bapaknya Dipandang terus Ya Tutup Sebab Saya tidak Adi pun Juga pernah Dikasih Pemberitahuan Adi Rasulullah An-nazzaratul Ula Raka Wa'raikathaniya Pandangannya Pertama Buri Akhir Tidak Tidak Mendapatkan Dosa Tapi Menjadi Masalah Dosa Adalah Pandangan Dua Setelah Pandang pertama Langsung Dosa Ini kan Tidak boleh Sebagai mana Sebagai mana Berlama Allah Subhanahu wa ta'ala Kudlit Hukmini Nayakutu Min al-uswalin Katakan Barang orang-orang Hukmin Lagi-lagi Agar Memejamkan Matanya Dari Al-Hat Yang Ditalah Kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipejamkan Matanya Maksudnya Mengejamkan Itu Mengalinkan Pandangannya Ke arah Yang Lebih Ke arah Yang Dialatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai pengantar Bahwa Keutamaan Di Sepuluh Akhir Bulan Allah Adalah Kita Semuanya Semakin Bersih Hati Dan jiwa Kita Dari Kotoran Kotoran Kecintaan Terhadap Dunia Karena Semakin Bersih Maka Perlu Dibuktikan Dengan I Ketika Selama Sepuluh Hari Akhir Di bulan Ramadan Kemarin Tadi Sebelum Terbuka Bersih Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Cara Etikah Hidup Dan Berapa Masa Lamanya Ya Tadi Kita Langsung Datang Ini Setelah 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 Sampai Kita Keluar Di bulan Ramadan Sehingga Kita Insya Allah Mendapatkan Gelar Husnul Khadimati Insya Allah Yaitu Akhir Kehidupan Kita Bersama Bulan Ramadan Menjadi Pertemuan Dan Perpisahan Yang Indah Yang Baik Sehingga Allah S.W.T Pun Juga Mendapatkan Kita Sebagai Orang Yang Banyak Mendapatkan Perjikab Husnul Amin Amin Baik Terima kasih Dengan Para Ust. Madhumi Harif Yang Terima Berikan Terus S.W.T 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 Akhir Di Bulan Ramadan Oleh Karena Waktu Kurang Lebih 10 Hidupan Kami Berikan Kesempatan Bagi Para Yamaha Untuk Pertanyaan Silahkan Assalamualaikum Wr. Wb 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 Assalamualaikum Wr. Wb